Ngaku Royal, Wahyu Puja Saputra pria peneror order fiktif ternyata pernah transfer uang sampai 26 kali dan beri aliani sifat cincin. Seperti diketahui, nama Wahyu Puja Saputra mendadak jadi sorotan setelah mengirim 22 orderan fiktif ke wanita bernama aliani sifat. Terkuak baru-baru ini, ternyata Wahyu Puja Saputra mengaku meneror aliani sifat karena sakit hati pada wanita cantik tersebut. Hal itu lantaran Wahyu merasa dirinya sudah banyak berkorban dan sangat royal pada alia. Namun sayang, cinta Wahyu malah kalah dari anak DPR. Atas hal tersebut, Wahyu pun merasa sakit hati dan melakukan teror fiktif kepada aliani. Wahyu Puja Saputra merasa sakit hati mendalam karena aliani sifat mengacuhkannya. Padahal selama dekat, Wahyu mengaku sangat royal pada alia. Mereka kenal di media sosial TikTok, tepatnya ketika alia memasarkan barang dagangannya. Wahyu yang berada di Semarang menjalin komunikasi dengan aliani sifat di Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, lewat WhatsApp dan Telegram. Tak main-main, Wahyu mengaku sering memborong barang dagangan alia. Ia juga kerap mengirim sejumlah uang untuk alia mulai dari Rp50.000 sampai Rp1,5 juta. Rupanya kedekatan itu membuat Wahyu terbawa perasaan alias baper. Ia bahkan sampai dua kali mendatangi alia dari Semarang. Harapan Wahyu puja saputra mendapatkan hati wanita pujaannya itu semakin besar ketika mengetahui alia tak memiliki kekasih. Alia gak punya pacar, katanya. Bahkan Wahyu juga sudah menganggap alia sebagai calon istrinya. Hal itu terucap ketika Wahyu menawarkan makanan untuk alia. Saat bertemu aliani sifat, Wahyu puja saputra juga memberikan sebuah cincin. Namun begitu Wahyu mengakui bahwa ia memang tak pernah mengutarakan perasaannya pada alia. Sampai akhirnya alia disebut telah dijodohkan dengan anak anggota DPR. Kepada Wahyu, alia mengaku tak mau menjalani perjodohan tersebut. Sedangkan teman lain tahu kalau dia gak mau. Mulai dari situlah Wahyu melampiaskan sakit hatinya terhadap alia dengan mengirim order fiktif driver ojek online. Soal cincin pemberian Wahyu, alia tak bisa mengelak. Ia mengaku menerima cincin pemberian Wahyu. Namun begitu cincin tersebut justru tak menjadi pertanda keseriusan hubungan keduanya. Ia menjelaskan menerima cincin dari pelaku teror driver ojek online sebagai bentuk menghargai usaha Wahyu yang sudah jauh-jauh menemuinya dari Semarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!